Kekisruhan menjelang pilkardes terjadi di beberapa desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ironisnya dalam pesta demokrasi, di tingkat bawah tersebut warga terlihat bebas menenteng senjata tajam tradisional. Sejumlah video amatir kisurnya masa berkumpul di lapangan terbuka, bilang pemilihan kepala desa dengan membawa senjata tajam tersebar luas di media sosial. Aksi ini pun dapat respon dan komentar warganet. Seperti yang terjadi di desa Takumbu, kejabatan Tanjung Gumi, Kabupaten Bangkalan ini. Ronson warga satu sama lain bersih tegang dengan pihak lawan. Bahkan masa dengan bebasnya membawa dan mengacungkan senjata tajam. Aparat keamanan yang bertugas di lokasi serta tokoh masyarakat tempat berusaha meredam emosi warga untuk merendahkan ketegangan. Salah seorang tokoh masyarakat menggeretik pihak kepolisian karena kurang tegas dan membiarkan perisiwa ini. Ketidak tegasan atau bisa dikatakan pembiaran oleh aparat kepolisian di Bangkalan, sehingga masyarakat di Bangkalan ini merasa bebas membawa sajang. Padahal itu menurut undang-undang darurat itu kan udah nggak boleh. Jenis apapun ya, nah menjelang pilkades serentak 2023 ini, saya berharap pihak kepolisian dengan kepolisian yang baru, Pak Pebri ini lebih tegas lagi. Di Kabupaten Bangkalan ada 147 desa yang akan menggelar pembelian kepala desa dalam dua hari mendata. Hal ini berpotensi terjadi kerawanan jika pembiaran membawa sejarah tajam ini terus terjadi. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainews melaporkan.